Jumlah penduduk di Kalimantan Barat itu sampai saat ini masih bisa setilali dan tidak selalu mengkhawatirkan bisa dibandingkan dengan luas wilayah karena kepadatan penduduk itu menjadi satu persoalan di Republik ini tetapi khusus di Kalimantan Barat, tahap wilayah sampai saat ini kita masih bisa leluasa dengan luasnya wilayah namun ada catatan di Kalimantan Barat ini di wilayah kita adalah persoalan kuat ini yang menjadi pemikiran kita BKKBN untuk memberikan sekontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Barat ini bahwa kualitas sumber daya manusia inilah yang harus indik perhatian sehingga pelajar-pelajar punya program-program mengarah darah itu salah satunya adalah kita berkerjasama dengan berbagai perubahan tinggi yang ada di wilayah Kalimantan Barat melakukan penerahan, melakukan kegiatan seminar, melakukan kegiatan KKN pembekalan bagi mahasiswa yang akan KKN, membentuk pusat-pusat sering untuk mahasiswa maja karena para mahasiswa ini adalah calon pasangan yang nanti akan mengelola pembangunan di Kalimantan Barat tadi sempat disinggung pembantu rektor tadi itu akan memasukkan program-program untuk mahasiswa sendiri penaturan tentang pentingnya keluarga berencana, bagaimana Tuhan? Jadi memang salah satu kastaran yang sudah-sudah sepakati bersama, program yang sepakati bersama adalah memasukkan soal-soal informasi pakti, soal-soal perencanaan berkeluarga karena semua harus berawal dari perencanaan berkeluarga mahasiswa adalah calon pasangan yang harus dibekali dengan informasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi kapan saatnya dia harus menikah, kapan saatnya dia mengalami anak sehingga program kepemilihan terhadap gender dan persoalan-persoalan tentang hak ajasi juga tentang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi menjadi prioritas program bersama dengan para pembangunan tinggi, termasuk di UNK. Terima kasih telah menonton!